Adegan ini menyebabkan ratusan makhluk abadi tertawa terbahak-bahak. Gelombang tawa puas diri bergema di seluruh sekte tertinggi. Hahaha, apakah ini kekuatan pemimpin sekte tertinggi? Anda bahkan tidak bisa membandingkannya dengan salah satu jari kakak. Bukankah itu sedikit terlalu lemah? Dengan kekuatan seperti ini, Anda bahkan dapat mendirikan sebuah sekte. Anda sama sekali tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa kakak ketiga memilih untuk bergabung dengan sekte seperti itu, dan bahkan dibunuh oleh wanita jahat ini. Yang abadi sedang berbicara satu sama lain, dan ketika mereka melihat Suli Uluo lagi, mata mereka dipenuhi dengan rasa jijik. Di sisi lain, orang-orang dari sekte tertinggi tidak mengungkapkan ekspresi kekecewaan atau penghinaan, mereka masih fokus pada perawan suci mereka, dan masih diam-diam menonton. Pikiran yang ditanamkan Suli Uluo pada mereka membuat mereka berpikir bahwa Suli Uluo tidak akan kalah, dan Ki mendalam tanpa batas tidak terkalahkan. Mungkin, bahkan Suli Uluo pun akan berpikir demikian. Tapi Suyun tidak mau. Yang abadi adalah yang abadi. Meskipun ada yang lemah, ada juga surga yang menentang keberadaan. Pada akhirnya, Suli Uluo adalah seseorang yang berasal dari dunia bela diri tertinggi. Dalam waktu sesingkat itu, mustahil baginya untuk segera memiliki sarana untuk mengalahkan makhluk abadi. Meskipun Ki mendalam tanpa batas memang menakutkan, tetapi yang abadi telah berkultivasi selama ribuan tahun, menderita segala macam kesulitan, dan memperoleh segala macam peluang, mungkinkah itu semua sia-sia. Tidak semua makhluk abadi takut pada Ki mendalam tanpa batas. Dan yang ada di depannya, Suli Uluo tidak bisa dengan mudah mengalahkannya. Tidak hanya kultivasi lawan benar-benar menekannya, bahkan Ki abadi pun puluhan atau bahkan ratusan kali lebih kuat dari miliknya. Jika dia memiliki budidaya spirit mendalam abadi, dan menggunakan tahap kekuatan itu untuk mengaktifkan Ki mendalam tanpa batas, efeknya akan sangat mencengangkan, dan menghancurkan lawannya tidak akan menjadi masalah. Namun, saat ini dia tidak, dan dengan kultivasinya saat ini, dia tidak akan mampu menyerap semua Ki lawannya. Dan jika dia tidak dapat menyerap Ki abadi lawan, dia tidak akan dapat mengandalkan Ki mendalam besar untuk menang. Satu-satunya cara Suli Uluo untuk menang telah hilang, bagaimana dia bisa mengalahkan lawannya? Lebih-lebih lagi, Suli Uluo saat ini masih terluka, dan tidak bisa lagi menggunakan Ki mendalam tanpa batas. Jika dia terus berjuang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Terlalu lemah. Pria yang memegang pedang tajam itu menggelengkan kepalanya, meskipun dia juga terpana ketika melihat Suli Uluo, tetapi pada saat ini, dia telah menghunus pedangnya, wajahnya tidak memiliki sedikitpun kelembutan untuk jenis kelamin yang lebih adil, wajahnya matanya bersinar, dia mengangkat pedangnya dan bergegas ke depan. Niat membunuh tercurah seperti air terjun, langsung menyelimuti Suli Uluo. Dia berpartisipasi dalam pertempuran ini dengan tekad untuk membunuh lawannya. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan, juga tidak akan menahan diri. Pedang ini mengandung kekuatan penuh dari ahli roh abadi-abadi tahap keempat, aura tajam telah membelah kehampaan, menghancurkan Ki yang kacau ke segala arah, menarik langit, dan mengaitkan kekuatan bintang-bintang. Seberapa rumit dan kuatnya serangan ini, dan seberapa hebatnya serangan ini. Meskipun Suli Uluo tidak memiliki rasa takut di wajahnya, tangannya yang mengumpulkan Ki mendalam tanpa batas tampaknya telah melambat. Dia mungkin tahu bahwa orang di depannya tidak mudah untuk dihadapi. Dia kemungkinan besar tidak akan mampu menahan serangan ini. Dia menarik nafas dalam-dalam dan perlahan menutup matanya. Jejak tekat muncul di kedalaman matanya. Bagi orang-orang dari sekte tertinggi, mereka sama sekali tidak takut mati. Mereka tidak boleh bahagia atau sedih, tidak takut atau tidak takut, bahkan jika mereka akan dibunuh, di mata mereka, itu hanya memasuki dunia yang mereka dambakan dan dambakan sebelumnya. Su Yun tahu bahwa jika dia tidak bergerak, Suli Uluo pasti akan mati dalam pertempuran. Eksistensi yang datang hari ini bukanlah orang biasa, dan dia tidak tahu dari mana asalnya. Dunia abadi mungkin tidak akan bisa mentolerir tindakan sekte tertinggi, dan mungkin di masa depan, hanya akan ada lebih banyak hal seperti itu. Dunia abadi bukanlah dunia bela diri tertinggi. Saat itu, sekte tertinggi sudah berdiri di puncak dunia bela diri tertinggi dalam hal kultivasi. Mereka dapat bertindak sembrono dan menjadi tirani. Bahkan jika mereka memprovokasi kemarahan massa, dengan kekuatan asli mereka, mereka benar-benar dapat bersaing melawan keberadaan apapun di dunia bela diri tertinggi. Tapi, ini tidak mungkin di sini, ini adalah dunia abadi. Mereka adalah sekte yang baru didirikan. kekuatan mereka ada di bawah, bagaimana mereka bisa melanjutkan menggunakan metode yang sama. Jika ini terus berlanjut, dia hanya akan mendekati kematian. Suyun tidak ragu lagi, dia mengangkat pedangnya dan bergegas maju. Pedang bintang teratai seputih salju itu seperti meteor putih yang terbang, menatap maksud pedang tajam pria itu, langsung bertabrakan dengannya. Dentang. Suara jernih bergema di luar sekte tertinggi. Suyun memeluk Suli Uluo dan dengan cepat mundur, tubuhnya gemetar hebat, tangan yang memegang pedang bintang teratai juga gemetar hebat. Kekuatan lawan terlalu kuat, menyebabkan seluruh tubuhnya mati rasa. Apakah orang ini benar-benar berada di tahap keempat dari alam abadi mendalam roh? Kekuatannya mungkin jauh lebih tinggi daripada keberadaan spirit mendalam abadi tahap keempat biasa. Melihat seseorang telah memblokir serangannya, dan pihak lain juga menggunakan pedang, pria itu jelas terkejut, karena menurut pengetahuannya, orang-orang dari sekte tertinggi tidak menggunakan senjata, dan kebanyakan dari mereka menggunakan ki mereka sendiri. Sebagai senjata. Kalau begitu, lalu apa yang terjadi dengan orang ini? Siapa kamu? Pria itu berteriak dengan suara rendah. Murid sekte tertinggi. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, pria itu menatap Suyun, dan akhirnya berhenti di matanya. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya, tidak terlihat seperti itu. Itulah yang sebenarnya. Kenapa kamu ikut campur? Gadis suci sudah terluka. Sekarang dia bertarung melawanmu, akan sulit baginya untuk bertahan. Saya datang ke sini hari ini bukan untuk melawan Anda sendirian, tetapi untuk mencari keadilan bagi saudara saya. Tahukah Anda apa arti intervensi Anda? Aku tidak tahu. Suyun menggelengkan kepalanya. Saat itu, wajah pria itu tiba-tiba berubah seram, dia mengangkat pedangnya dan bergegas menuju Suyun, melepaskan geraman dingin dan sedih, itu berarti kamu akan mati sebelum dia. Begitu dia selesai berbicara, pedang tajam itu menebas. Saat ini, aura lawan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Melihat postur tubuhnya, sepertinya intervensi Suyun yang tiba-tiba telah membuat lawannya marah. Sampai-sampai orang ini ingin segera menghabisi Suyun, agar dia tidak kehilangan muka. Tetapi, karena Suyun berani bergerak, dia secara alami punya cara untuk menghadapinya. Bahkan jika orang ini lebih kuat dari tahap keempat dari spirit profound immortal, dia tidak takut. Suyun saat ini sudah berada di puncak spirit sage, dikombinasikan dengan Imperial Battle Robe, Devil Saint Devil Soul, dan Limitless Sword Arts, membunuh orang ini tidaklah sulit. Ketika pedang yang tampaknya tajam itu menyerang, Suyun memegang bintang teratai dengan satu tangan dan memutarnya beberapa kali, menyebabkan cahaya putih beriak di tubuh pedang. Cahaya itu disertai dengan niat pedang, seperti roh yang berputar, melayang di udara, beriak di antara langit dan bumi. Pada akhirnya, mereka berkumpul bersama, seperti sumpit yang diikat membentuk lingkaran, tidak dapat dipatahkan, dan menghantam pedang yang mengalir deras. Ledakan. Kali ini, yang ditolak bukanlah Suyun, melainkan pria itu. Pria itu ceroboh dan jungkir balik di udara, hampir terjatuh. Pada saat dia menstabilkan dirinya, rambutnya sudah acak-acakan dan dia dalam kondisi yang menyedihkan. Ketika ratusan atau lebih makhluk abadi melihat ini, mereka semua menghirup udara dingin dan sangat terkejut. Berengsek. Pria itu terengah-engah, dia menatap Suyun dengan kaget dan marah, dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang auranya benar-benar lebih rendah darinya akan benar-benar dapat melepaskan serangan yang begitu indah. Baru saja, niat pedang itu, pedang ki, pedang hati. Seberapa dalamkah itu? Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada seseorang di dunia ini yang dapat menggunakan bentuk, niat, dan hati pedang dengan begitu jelas. Seolah-olah dia telah memberikan kehidupan pada pedang itu. Siapa orang ini? Apakah dia benar-benar seseorang dari sekte tertinggi? Dia diam-diam berbalik dan menemukan bahwa tatapan dari seratus atau lebih makhluk abadi di belakangnya semuanya terfokus padanya. Mata mereka dipenuhi dengan antisipasi dan keinginan. Dia tahu bahwa jika dia kalah dalam pertempuran ini, dia tidak hanya akan kehilangan muka, dia juga akan kehilangan kepercayaan dari yang disebut saudara ini. Dia akan kehilangan banyak hal. Dia tidak bisa kalah, orang ini harus mati. Memikirkan hal itu, wajah pria itu berubah. Dia mengangkat pedangnya dan bergegas menuju Suyun lagi. Pada saat ini, dia tidak lagi menahan diri. Kekuatan tahap keempat dari spirit profound immortal benar-benar dilepaskan. Ki abadi yang mengejutkan yang seperti lautan badai menghantam wajah Suyun. Aura menakutkan sepertinya mampu menghancurkan. Di dunia, orang normal bahkan tidak bisa bernapas. Namun, serangan yang tampak megah dan tak terhentikan ini, saat mendekati Suyun, tiba-tiba runtuh dan menghilang tanpa jejak. Semuanya telah berubah menjadi gelembung dan lenyap menjadi ketiadaan. Saat pedang itu mengenai tubuh Suyun lagi, tidak ada efek apapun lagi. Ap, apa? Mata pria itu melebar, dia tidak percaya pemandangan di depannya. Detik berikutnya. Of. Pedang tajam menembus dadanya. Mengangkat kepalanya, dia melihat mata dingin Suyun menatapnya. Mungkin, adikku memang salah, tapi entah dia benar atau salah, aku tidak akan mengomentarinya. Saya hanya akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang saudara. Saya tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada siapapun yang menyakiti saudara perempuan saya. Dia menundukkan kepalanya dan berbicara dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Memutar pedang bintang teratai di tangannya, dan berteriak, hancurkan. Pala-pala-pala-pala. Serangkaian suara seperti petasan terdengar dari tubuh pria itu. Tubuh pria itu bergetar hebat, dan benjolan kecil muncul di sekujur tubuhnya. Ketika dia melihat lagi, dia sudah pingsan, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Hasilnya telah diputuskan, Suyun telah benar-benar menghancurkan tahap keempat dari ahli alam abadi roh yang mendalam. Seratus makhluk abadi telah lama tercengang. Bagi mereka, semua yang terjadi di depan mereka seperti mimpi. Apakah orang ini masih menjadi murid dari sekte tertinggi? Seorang rekan yang bahkan tidak bisa ditangani oleh perawan suci hanya beberapa langkah di depannya. Kapan sekte tertinggi merekrut orang yang begitu kuat? Suyun menarik napas ringan, dan mengusir pria itu. Dia tidak membunuhnya, tetapi hanya melumpuhkan sebagian dari budidayanya untuk mengintimidasinya. Begitu dia membunuhnya, dia tidak takut pada apapun, tapi dia takut itu akan menarik perhatian pengadilan abadi, dan membawa masalah yang tidak perlu ke Suli Uluo. Hati-hati. Saat itu, suara rendah tiba-tiba keluar dari belakang Suyun. Dia terkejut, dan dengan cemas menoleh untuk melihat. Suara ini, sepertinya itu milik Su Li Uluo. Namun, bahkan sebelum dia bisa melihat sosok Su Li Uluo, dadanya tiba-tiba dihantam oleh ledakan Ki, dan dia langsung terlempar. 972. Dong, Dong. Suyun jatuh ke lapisan awan tebal di bawah, dan berguling beberapa kali sebelum berhenti. Ketika dia berdiri, dia menyadari bahwa tidak ada luka di tubuhnya, dia juga tidak merasakan sakit apapun. Dia hanya merasa dadanya sedikit tersumbat. Serangan diam-diam. Tidak ada kerusakan, mungkin diblokir oleh Imperial Battle Robe, kan? Pikir Suyun, dia mengangkat kepalanya dan melihat, hanya untuk melihat sosok yang perlahan muncul di langit. Sosok itu awalnya sangat buram, tetapi dengan cepat menjadi jelas, dan setelah mengukurnya, dia adalah seorang pria parubaya, sedikit kurus dan lemah, tetapi sangat tinggi, dengan mata seperti elang, sangat tajam. Saat dia muncul, dia langsung terbang ke sisi pria tak sadarkan diri itu dan membantunya berdiri. Setelah pemeriksaan kasar, dia menatap Suyun dengan mata seperti elang, ekspresinya sinis dan menakutkan, kaulah yang melukainya. Siapa kamu? Suyun berdiri dan berkata, siapa aku tidak penting. Yang penting mulai hari ini dan seterusnya, sekte tertinggimu tidak akan ada lagi. Wajah pria parubaya itu menjadi lebih dingin, kamu telah melukai muridku sedemikian rupa, aku sudah punya alasan untuk mengambil tindakan melawan sekte tertinggi, bahkan pengadilan abadi tidak dapat menghentikanku. Anak nakal, Anda adalah anggota dari sekte tertinggi, saya tahu bahwa orang-orang dari sekte tertinggi tidak takut mati, tetapi saya juga tahu bahwa mereka percaya pada dao dewa tertinggi, jika saya membunuh Anda, Anda tidak akan merasakan sakit apapun, tapi jika aku menghancurkan dao ilahi tertinggi, kalian semua akan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Hari ini, aku akan membuat kalian semua mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Dengan itu, pria parubaya itu segera berbalik dan bergegas menuju Suli Uluo. Melihat sejumlah besar niat membunuh dilepaskan dari tubuhnya, orang dapat mengatakan bahwa dia berencana untuk membunuh Suli Uluo. Suli Uluo adalah gadis suci dari sekte tertinggi, dan saat ini menjadi pemimpin sekte dari sekte tertinggi. Dia mewakili harapan kebangkitan sekte tertinggi, dan merupakan eksistensi tertinggi di hati orang-orang ini. Jika dia terluka, itu pasti akan menjadi pukulan besar bagi para murid. Dapat dimengerti jika pria parubaya itu ingin menyerangnya. Suli Uluo tidak berani lalai, dia segera menyerang, tetapi dia sudah terluka, menambahkan fakta bahwa kekuatan abadi pria parubaya itu padat, budidayanya bahkan lebih menakutkan, bagaimana dia bisa menjadi lawannya. Setelah bertukar dua gerakan, dia sudah mundur selangkah demi selangkah, tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Su Yun memperhatikan dengan cemas, dia segera mengangkat pedangnya dan bergegas maju. Tapi saat dia hendak mengaktifkan Ki-nya, dadanya tiba-tiba terasa tersumbat, dan dia tidak bisa bernafas. Ki mendalam yang dia aktifkan segera mundur. Apa? Apa yang terjadi? Su Yun sangat terkejut. Dia diam-diam mengintip ke dalam tubuhnya, tetapi dia tidak dapat melihat apapun. Dia hanya bisa merasakan hembusan udara tersangkut di dadanya, dan sulit untuk mengeluarkannya. Ini gas ember. Saat itu, Ling King Yu tiba-tiba berbicara dari sarung pedang. King Yu, apakah kamu memperhatikan apa yang terjadi di luar? Ambar, apa itu? Dengan keributan yang begitu besar, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Ling King Yu berkata dengan tajam, ember ki hanyalah ki biasa yang menekan aktifasi ki mendalam. Menurut kultifasi Anda, itu mungkin akan bertahan kurang dari 100 napas waktu. Ki ember tidak akan menyebabkan kerusakan pada orang, tetapi meskipun efeknya minimal, sulit untuk dilawan. Jika Anda dengan sengaja mengaktifkan kekuatan dewa Anda, Anda masih dapat memblokirnya, tetapi jika tidak, itu pasti akan memasuki tubuh Anda dan memengaruhi Anda. Jadi begitu. Ember ki adalah jenis ki yang sangat istimewa, banyak harta sihir tak tertandingi yang tidak dapat bertahan melawannya, jadi ini adalah metode umum yang digunakan oleh banyak pakar tertinggi untuk mengalahkan musuh mereka. Anda hanya perlu menunggu sebentar, dan Anda akan bisa sembuh. Kata Ling King Yu. Su Yun menganggupkan kepalanya, matanya terfokus pada pertempuran. Su Li Uluo sudah benar-benar ditekan, jika bukan karena ki mendalam tanpa batas yang dengan gila-gilaan menyerap ki abadi lawannya, dia akan dicabik-cabik oleh pria paru baya itu. Bahkan di dunia abadi, ki mendalam tanpa batas dari sekte tertinggi dianggap sebagai salah satu ki teratas. Su Li Uluo paling banyak hanya berada pada tahap awal dari spirit sage, dan itu bahkan mengandalkan harta sihir yang tak terhitung jumlahnya dari sekte pencarian abadi untuk mendukung budidayanya. Bagi pria paru baya, budidaya semacam ini tidak berbeda dengan kekuatan seekor semut, namun saat ini dia, sebenarnya mampu bertukar begitu banyak pukulan dengan pria paru baya, semua karena efek ketahanan yang gila dari sang pria paru baya. Ki mendalam tanpa batas Jika ki mendalam tanpa batas tidak memiliki reaksi yang mengerikan, itu pasti akan menjadi eksistensi yang melampaui ki abadi. Namun, dengan cederanya Su Li Uluo, dia tidak lagi memiliki banyak trik. Saat ini, dia mundur saat bertarung, dan ada kekurangan di mana-mana. Pria paru baya itu tidak menahan diri sama sekali, setiap gerakan yang dia lakukan dipenuhi dengan niat membunuh, menyebabkan Su Yun merasa sangat tertekan. Akhirnya, Su Li Uluo tidak dapat bertahan lebih lama lagi, Ki mendalam tanpa batas tiba-tiba pecah, jelas bahwa dia telah mencapai batasnya, dan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Kesempatan bagus. Ratusan makhluk abadi berseru serempak. Mata pria paru baya itu mengungkapkan niat membunuh, dan dia langsung menyerang dengan telapak tangannya. Orang-orang di pihak sekte tertinggi semuanya menatap dengan penuh perhatian pada gerakan itu. Di mata para pengamat, itu adalah gerakan yang sangat lambat, tetapi bagi orang yang bersangkutan, itu secepat kilat, secepat guntur, dan tidak mungkin untuk bereaksi. Su Li Uluo tidak mungkin menerima tindakan ini. Dan jika gerakan ini terjadi, dia akan mati di tempat, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Namun, pada saat ini, ding-ling. Suara renyah terdengar lagi. Sosok tinggi dan besar tiba-tiba muncul di depan Su Li Uluo, dan langsung memblokir serangan itu. Dong. Serangan pria paru baya itu dengan keras menghantam tubuh sosok itu, dampak yang kuat membuat sosok itu terbang bersama Su Li Uluo, keduanya saling berpelukan dan jatuh ke tanah. Su Li Uluo merasakan kepalanya berputar, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan ketika dia sadar kembali, dia akhirnya melihat apa yang sedang terjadi, dan ternyata orang di depannya sebenarnya adalah Su Yun. Bagaimana mungkin Su Li Uluo tidak mengetahui betapa mengerikannya serangan itu? Dia sudah bersiap untuk melangkah ke dunia baru. Meskipun dia terikat padanya, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa lolos dari bencana hari ini. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa orang Bai Li ini akan benar-benar bergegas di depannya pada saat kritis ini dan memblokir serangan ini untuknya. Ada begitu banyak murid sekte tertinggi di belakangnya, tidak ada yang akan melakukan hal seperti itu, tetapi dia, yang baru saja memasuki sekte tersebut, melakukannya. Su Yun sedikit bingung, tapi dia tidak menerima luka apapun, karena saat dia bergegas, efek dari ember sudah berakhir. Dengan aktivasi imperial battle robe, pertahanannya ditingkatkan hingga ekstrim, dan meskipun pria paru baya itu kuat, dia tidak dapat menembus pertahanan. Tapi saat Su Yun membiarkan imajinasinya menjadi liar, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sedang digendong dalam pelukan seseorang. Ketika dia merasakannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa itu adalah Su Li Uluo. Apakah kamu menyelamatkanku untuk dao ilahi tertinggi? Suara Su Li Uluo melayang ke telinganya. Su Yun terkejut, dia mengangkat kepalanya dan melihat Su Li Uluo menatapnya, wajahnya yang cantik dan cantik menunjukkan ekspresi yang aneh, meski sangat halus, tapi itu tidak bisa lepas dari mata Su Yun. Dulu, dia selalu memperhatikan adiknya, terutama ekspresinya, karena ekspresi dan mata seseorang mewakili hati seseorang. Apa yang dipikirkan hati, sedikit banyak akan mengungkapkan sebagian darinya ke permukaan, tidak peduli seberapa baik pihak lain menyembunyikannya. Melihat Su Li Uluo seperti ini, Su Yun tidak hanya senang, mungkinkah dia tergerak oleh tindakannya tadi. Dia berpikir sejenak, lalu berpura-pura batuk dua kali, dan berkata dengan lembut, Dao Ilahi Tertinggi. Li Uluo, apakah kamu tidak tahu mengapa aku bergabung dengan sekte tertinggi? Upil Su Li Uluo sedikit melebar, kenapa? Tentu saja ini untukmu, kata Su Yun tanpa ragu. Mustahil. Su Li Uluo segera menggelengkan kepalanya, siapapun yang menerima ujian ruangan putih akan mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Dao Dewa Tertinggi. Karena kamu telah lulus ujian, itu berarti kamu juga akan mengabdikan seluruh hidupmu untuk Dao Dewa Tertinggi. Tapi aku tidak. Su Yun mengungkapkan senyuman, dan berkata dengan lembut, bahkan ruangan putih tidak dapat mengubah perasaanku padamu, Li Uluo, apa yang disebut Dao Ilahi Tertinggi tidak abadi, dan tidak mungkin tak terkalahkan di dunia. Itu bisa banyak berubah, tapi tidak bisa mengubah fakta bahwa aku hanya untukmu. Dia berbicara kata demi kata dengan ekspresi yang sangat serius. Su Li Uluo menatapnya dengan linglung, seluruh tubuhnya tercengang. Segala sesuatu yang terjadi hari ini telah membuat Su Li Uluo terlalu terkejut. Dia secara pribadi telah melihat orang bernama Baili memasuki gedung putih, menerima baptisan dari sekte tertinggi, dan menerima ajaran leluhur dari sekte tertinggi. Namun, Baili tidak dengan sepenuh hati mengabdi pada sekte tertinggi, dia bahkan tidak memandang ke arah sekte tertinggi. Mungkinkah ruangan putih itu tidak mengubahnya? Orang yang tidak bisa mengubah segalanya secara mutlak. Mungkinkah Dao Ilahi tertinggi tidak dapat menarik semua orang ke jalan yang benar? Atau mungkinkah yang disebut jalan yang benar dari Dao Ilahi tertinggi bukanlah satu-satunya jalan? Tidak mungkin, ini adalah alat ilahi yang diturunkan dari cabang utama sekte tertinggi. Siapapun yang menerima baptisan kamar putih pasti akan bersandar ke sekte tertinggi, mengapa orang ini tidak? Mengapa niat awalnya tidak berubah? Pikiran Su Li Uluo menjadi sangat rumit, bukan hanya karena kata-kata Baili, tetapi juga karena perasaan Baili terhadapnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak berani menghadapi orang ini, tidak hanya orang ini menyebabkan keyakinannya pada sekte tertinggi sedikit goyah, tetapi juga menyebabkan keadaan pikirannya yang tidak berubah menjadi berantakan. Hei hei, sepertinya kamu bergabung dengan sekte tertinggi untuk gadis suci ini, kamu bisa dianggap orang yang tergila-gila, tapi hari ini, kalian berdua tidak akan bisa lepas dari musibah ini, di kehidupanmu selanjutnya, kamu bisa pergi dan menjadi sepasang bebek mandarin yang bernasib buruk. Pria parubaya itu mendengus dan tertawa, lalu menyerang lagi. Hati-hati. Seru Su Yun, dan langsung memeluk Su Li Uluo. Dong. Unggungnya mendapat pukulan lagi dari pria parubaya itu, tetapi Su Li Uluo tidak terluka. Tidak terluka. Untuk terus menggerakkan hati Su Li Uluo dan membiarkan pikirannya terbebas sepenuhnya dari kabut dao ilahi tertinggi, Su Yun diam-diam mengaktifkan ki yang dalam, mengeluarkan seteguk darah, dan segera meludahkannya. Darah merah cerah berceceran di awan putih bersih, pemandangan yang mengejutkan, dan wajah Su Yun juga menjadi seputih awan. Dia setengah membuka matanya, dan dengan lemah bersandar di bahu Su Li Uluo, aroma memabukkan dari wanita muda menyelimuti tubuhnya dengan erat. Su Li Uluo tertegun. Dia berdiri terpaku di tanah seperti balok kayu. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Cepat, pergi, bawa orang-orang dari sekte tertinggi ke sekte pencarian abadi. Cepat. Saat itu, Su Yun mencoba yang terbaik untuk menopang tubuhnya, dan berkata kepada Su Li Uluo, Li Uluo, kamu harus hidup dengan baik, pergilah ke sekte pencarian abadi, di sana, akan ada orang yang akan melindungimu, orang-orang ini, aku akan seret mereka pergi. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan kata-katanya dengan jelas. 973. Tidak, saya tidak bisa meninggalkan sekte tertinggi seperti ini. Orang-orang dari sekte tertinggi tidak takut pada kejahatan atau kekotoran apapun, saya harus tetap di sini. Su Li Uluo diam-diam mengatupkan giginya, dia tiba-tiba meraih lengan Su Yun dan menariknya ke belakang, lalu berkata dengan lembut, kamu, kembali ke sekte pencarian abadi. Saya pergi. Karena hatimu tidak berpihak pada sekte tertinggi, kamu tidak perlu peduli dengan masalah ini. Cepat pergi. Sikap Su Li Uluo menjadi tegas. Su Yun terkejut. Jika dia tidak berpihak pada sekte tertinggi, maka di matanya, dia akan dianggap sebagai orang yang bodoh dan kotor. Dia hanya akan menggunakan dua metode untuk menghadapi orang seperti itu, yang pertama adalah memikirkan cara untuk menariknya ke dalam sekte tertinggi, dan yang lainnya adalah dengan membunuhnya secara langsung. Su Yun belum pernah mendengar Su Li Uluo membiarkan orang seperti itu pergi. Melihat situasi saat ini, Su Yun curiga Su Li Uluo sengaja membiarkannya pergi, kalau-kalau dia kehilangan nyawanya di sini. Tapi bagaimana Su Yun bisa pergi? Semua yang dia lakukan sekarang hanyalah kepura-puran, tujuannya tentu saja menggunakan ini untuk menghilangkan kabut di hati Su Li Uluo yang diselimuti oleh Dao Ilahi tertinggi. Dari kelihatannya, sepertinya ada efeknya. Penguasa ini ada di sini, bagaimana kamu bisa pergi sesukamu? Tidak ada yang diizinkan pergi hari ini. Setelah aku membunuh kalian semua, aku akan menjelaskan hal ini kepada pengadilan abadi. Pria parubaya itu mendengus lagi dan lagi, dia berteriak lagi, dan kemudian bergegas menuju Su Yun. Kali ini, akumulasi gerakannya bahkan lebih kuat. Ki abadi yang padat sepertinya ingin melepaskan telapak tangannya sepenuhnya, itu sungguh menakutkan. Su Li Uluo jelas tidak dapat menerima serangan ini, tetapi saat ini, dia berdiri di depan Su Yun tanpa ragu, dan mengambil posisi untuk menyambut serangan itu. Mengapa kamu melindungiku? Pada saat hidup dan mati, Su Yun tiba-tiba angkat bicara. Kata-kata ini seperti jarum yang menusuk ke dalam hati Su Li Uluo. Seluruh tubuhnya bergetar beberapa kali, dia tiba-tiba menoleh, matanya dipenuhi kebingungan. Itu benar, mengapa aku harus melindungi orang ini? Dia tidak percaya pada Dao Ilahi Tertinggi, dia tidak menerima jalan ketuhanan, dia tidak berada di jalan yang sama dengan saya, orang yang sangat kotor, jika dia tidak dapat ditebus, dia harus dihapuskan, tetapi mengapa saya harus berdiri di depannya? Dao Ilahi Tertinggi belum diterima oleh semua orang, dan dunia baru belum tercipta. Jika aku mati begitu saja, siapa yang akan meneruskan tujuan besar ini? Hati Su Li Uluo yang awalnya sederhana menjadi sangat rumit saat ini, dia melonggarkan kewaspadaannya, dan bahkan langkah kakinya sedikit mundur. Pada saat kritis ini, tindakannya tidak berbeda dengan mendekati kematian. Tapi kenapa Su Yun begitu peduli? Dia segera menerkam dan memeluk Su Li Uluo, lalu berbalik dan menghadap pria paru baya itu dengan punggungnya. Dia tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Melihat tindakan Su Yun, pria paru baya itu marah. Dia mengaktifkan semua ki abadi di tubuhnya, berniat menembus tubuh Su Yun dan membunuh mereka berdua pada saat bersamaan. Namun, ledakan. Serangan ganas itu mendarat dengan kokoh di tubuh Su Yun, tapi dia tidak merasakan apapun. Bahkan jika pria paru baya itu menggunakan seluruh ki abadinya untuk melepaskan pukulan mematikan ini, itu tidak akan mampu menyebabkan kerusakan yang mengerikan pada Su Yun. Bahkan di dunia abadi, harta sihir seperti Imperial Battle Robe akan dianggap sebagai benda suci. Semua ki abadi diserap oleh jubah pertempuran, tapi dia masih harus bertindak. Su Yun segera menggendong Su Li Uluo dan terbang mundur, keduanya jatuh ke tanah lagi. Kali ini, Su Yun tidak bangun setelah terjatuh, dan pingsan dengan wajah pucat. Bukan karena dia tidak mau peduli lagi, tapi bala bantuannya sudah tiba. Faktanya, saat Su Yun bersiap menyelamatkan Su Li Uluo, dia sudah memikirkan cara menyelesaikan masalah ini. Haruskah dia langsung membunuh makhluk abadi ini, atau haruskah dia memikirkan cara lain? Jika dia langsung membunuh mereka, akan sangat sulit untuk menyembunyikan masalah ini di depan mata semua orang, dan juga akan sangat sulit untuk menghancurkan mayatnya. Jika pengadilan abadi ikut campur, itu pasti bukan hal yang baik baginya. Sekte pencarian abadi masih berkembang, jadi dia harus tetap bersikap low profile. Tapi jika dia tidak membunuh mereka, apa lagi yang bisa dia lakukan? Setelah memikirkannya lagi dan lagi, Su Yun hanya bisa meminta bala bantuan pada akhirnya. Dan penguatan ini secara alami bukan dari sekte pencarian abadi. Meskipun sekte pencarian abadi telah mengandalkan harta ajaib yang telah mereka rampas untuk berkembang dengan cepat, menciptakan banyak ahli, dan benar-benar mampu untuk maju ke sekte abadi biasa, tetapi bagi yang abadi di dunia abadi, itu masih merupakan perwakilan dari yang lemah, dan tidak memiliki banyak pencegahan. Karena itu, Su Yun meminta bantuan dari Chare Free Palace. Sekarang, sejumlah besar ahli dari Chare Free Palace telah muncul di langit, Sing Bai memimpin sekelompok elit dari Chare Free Palace dan bergegas mendekat. Su Yun tidak tahu siapa pria parubaya dan seratus orang abadi itu, tapi dengan kultivasi mereka, mereka seharusnya tidak berani melawan orang-orang dari Chare Free Palace. Apa kabarmu? Bangun! Melihat Su Yun tidak sadarkan diri, wajah acu-ta'acu Suli Uluo akhirnya menunjukkan sedikit kegugupan. Dia memeluk Su Yun dan memanggil dengan lembut, tapi saat ini, mata Su Yun tertutup rapat, dan dia tidak lagi bisa menjawabnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Su Yun akan memblokir serangan mematikannya lagi. Melihat Su Yun dalam keadaan seperti itu, Suli Uluo mengerucutkan bibir merah mudanya beberapa kali, tangannya yang halus dan lembut gemetar saat dia menyentuh hati Su Yun. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas lega. Masih ada detak jantung. Meski kidi tubuhnya mengalir perlahan, itu membuktikan bahwa dia masih memiliki sisa nafas di dalam dirinya. dia seharusnya baik-baik saja. Melihat mereka berdua dalam keadaan seperti itu, pria parubaya itu mencibir, dia hendak menyerang Su Li Uluo dan Su Yun lagi, tetapi pada saat itu, orang-orang dari istana Carefri sudah bergegas mendekat, menutupi langit dan menutupi langit. Bumi, setidaknya ada beberapa ribu dari mereka, tirani abadi ki langsung menekan mereka. Wajah pria parubaya itu sedikit berubah, dia berhenti dan menatap mereka. Siapa ini? Dia berteriak. Seratus makhluk abadi di belakangnya juga mengeluarkan senjata mereka dan memandang dengan waspada. Apakah itu orang-orang dari pengadilan abadi? Sepertinya tidak. Orang-orang dari pengadilan abadi seharusnya tidak datang secepat ini. Melihat seragam mereka, mereka sepertinya berasal dari sekte yang sama. Heh, kemungkinan besar mereka ada di sini untuk menekan sekte tertinggi juga. Yang abadi saling berbisik. Su Liuluo memanfaatkan fakta bahwa pihak lain tidak melancarkan serangan dan mendukung Su Yun terhadap sekte tertinggi. Tuan Gadis Suci. Beberapa orang sekte tertinggi berjalan mendekat. Cepat dapatkan pilnya dan biarkan dia meminumnya. Kata Su Liuluo. Iya. Seorang murid pergi. Saat ini, orang dari sisi lain sudah terbang. Pria parubaya itu menilai orang itu dan akhirnya memastikan identitasnya. Dia segera berseru, kamu dari Istana Riang. Siapa yang mengizinkanmu berperilaku begitu kejam di sini? Sing Bai terbang keluar dari kerumunan dan menatap dingin pria parubaya dan yang lainnya. Dia mendengus dan berkata, kalian semua, enyahlah. Kalau tidak, jangan salahkan Istana Carefreeku karena tidak sopan. Karena itu, ribuan orang dari Carefree Palace mengepung seratus makhluk abadi secara bersamaan. Mereka mengelilinginya begitu erat sehingga setetes air pun tidak bisa keluar dan tekanan datang dalam bentuk gelombang. Wajah pria parubaya itu dipenuhi keringat, dia diam-diam mengatupkan giginya dan berkata dengan suara rendah, orang-orang dari Istana Riang. Betapa sombongnya. Kami dari Sekte Jingwei, kami di sini hari ini untuk mencari keadilan dari Sekte Tertinggi. Apa? Apakah Anda akan melindungi orang-orang dari Sekte Tertinggi? Melindungi? Tentu saja kami akan melakukannya. Sing Bai berkata dengan dingin, Istana Carefree saya telah membentuk aliansi dengan Sekte Pencarian Abadi. Sekte Tertinggi adalah Sekte Anak Perusahaan dari Sekte Pencarian Abadi, jadi tentu saja Anda juga dianggap sebagai sekutu Istana Carefree saya. Saya tidak tahu apa dendam Sekte Jingwei Anda dengan Sekte Tertinggi, tapi izinkan saya memberi tahu Anda, selama Istana Carefree terkait dengan Sekte Pencarian Abadi, Anda tidak akan diizinkan untuk bertindak lancang di sini. Kamu, pria parubaya itu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia menunjuk ke arah Sing Bai dan menggeram, siapa kamu? Saya Chu Rui, adik dari Penatua ketiga Sekte Jingwei, Chu Wei. Tahukah kamu apa yang akan terjadi pada Istana Riangmu jika kamu membuatku marah? Chu Wei, Sing Bai mendengus, wajahnya penuh penghinaan, dia pikir dia siapa. Jika orang-orang Sekte Jingwei Anda ingin berbicara dengan saya, Anda harus menemukan Penatua Agung Chu He Sian. Tidak ada orang lain yang memenuhi syarat. Melihat Sing Bai begitu sombong, Chu Rui merasa ada yang tidak beres. Dia menekan amarah di dalam hatinya dan bertanya dengan suara rendah, siapa kamu? Apakah kamu buta? Ini adalah Wakil Istana Istanaku, Master Sing Bai. Buka mata anjing Anda dan lihat dengan jelas. Orang-orang di sebelahnya langsung berteriak. Mendengar ini, Chu Rui menjadi pucat karena ketakutan. Wakil Kepala Istana Chara Free Palace benar-benar mengirim Wakil Palace Master. Dia menoleh dan melihat orang-orang di Chara Free Palace di sekitarnya. Dia menemukan bahwa semuanya memiliki kultivasi yang kuat dan mengejutkan. Jika dia tidak salah, mereka semua elit. Apa yang terjadi dengan Chara Free Palace? Mereka mengirim Wakil Kepala Istana dengan elit sekte mereka untuk menyelamatkan mereka. Apakah hubungan mereka dengan sekte yang lebih besar sedekat ini? Kenapa dia belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya? Dengan Xing Bai disini, Chu Rui tidak berani bertindak lancang. Seratus dewa hanya bisa menonton. Siapa yang berani mengambil tindakan? Aku hanya akan memberimu satu pilihan, dan itu adalah segera pergi bersama orang-orangmu. Kalau tidak, aku bisa membunuh kalian semua disini dan membawa banyak harta ke sekte Jingwei sebagai kompensasi. Aku percaya bahkan jika orang-orang dari dewa abadi pengadilan datang, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Hal seperti ini telah terjadi terlalu sering di dunia abadi. Pengadilan abadi tidak akan membuatku membayar dengan nyawaku. Istana Riyangku dapat dengan mudah mengkompensasi beberapa nyawa. Xing Bai berkata dengan acuh-ta'acuh, tapi suaranya dipenuhi dengan niat membunuh. Wajah Chu Rui menjadi lebih pucat. Dia memikirkannya lagi dan lagi, tapi tetap tidak berani bertarung langsung. Pada akhirnya, dia mundur beberapa langkah, mengertakkan gigi dan berkata, Baiklah. Baiklah, hari ini. Hari ini, demi Hallmaster Xing, saya tidak akan berdebat dengan orang-orang dari sekte yang lebih besar. Tidak hanya hari ini, tapi di masa depan, jangan ganggu sekte besar. Xing Bai memotongnya dan menambahkan. Kamu, Chu Rui ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Pada akhirnya, dia mendengus dan bergegas keluar dari kerumunan. Semuanya, pergi. Dengan itu, dia terbang keluar. Seratus dewa saling memandang dan akhirnya pergi bersama Chu Rui. Tidak ada yang berani tinggal. 974 Dengan kepergian Chu Rui, sekte tertinggi akhirnya mendapatkan kembali kedamaiannya. Su Yun dibawa ke sekte tertinggi oleh Su Liu Luo untuk berkultivasi. Xing Bai tidak berani maju. Meskipun sekte tertinggi baru saja didirikan, dia pernah mendengar tentang sekte ini sebelumnya. Dikatakan bahwa teknik menyihir sekte ini sangat kuat, dan makhluk abadi seringkali dicuci otak untuk bergabung dengan sekte ini, dan tidak akan pernah bisa keluar lagi. Ketika dia menerima permintaan Su Yun untuk membantu sekte tertinggi, dia tidak berani mempercayainya. Bagaimanapun, pihak lainnya adalah sekte tertinggi. Setelah memikirkannya berulang kali, dia memutuskan untuk secara pribadi memimpin para elit di sini. Pertama, untuk menyelamatkan sekte tertinggi, dan kedua, untuk menjaga dari sekte tertinggi. Meskipun Su Yun tidak sadarkan diri, dia tidak khawatir, karena dia tahu bahwa Curui tidak mungkin melukai Su Yun. Alasan mengapa hal itu terjadi, kemungkinan besar karena Su Yun berpura-pura. Dia memikirkannya, dan pada akhirnya, dia menyuruh para murid menunggu di luar sekte tertinggi, sementara dia memasuki sekte tertinggi sendirian untuk mengobrol dengan Su Yun sebentar. Su Yun diatur oleh Su Liu Luo untuk tinggal di bawah patung emas, para murid membawa banyak obat dan harta sihir yang dapat digunakan untuk menyembuhkan luka, Su Liu Luo mengaktifkannya satu persatu, mengumpulkan Ki mendalam tanpa batas, dan akan menyerang tubuh Su Yun. Su Yun, yang berpura-pura tidak sadarkan diri, memperhatikan tindakan Su Liu Luo, dan langsung berkeringat dingin. Jika Ki mendalam tanpa batas memasuki tubuhnya, dia akan terluka bahkan jika dia tidak terluka. Uh, Tuan Gadis Suci, barang-barang milikmu ini mungkin tidak berguna bagi pelindung Bai. Xing Bai segera berjalan mendekat dan berkata, Setelah mengatakan itu, Su Liu Luo menghentikan tangannya yang halus dan indah, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu berasal dari Charefree Palace. Benar, saya adalah wakil kepala aula istana riang, Xing Bai. Saya ingat sekte tertinggi dan istana riang tidak ada hubungannya satu sama lain, mungkinkah Anda ingin bergabung dengan sekte tertinggi. Su Liu Luo bahkan tidak mengangkat kepalanya, suaranya masih acuh-ta'acuh. Bahkan ketika menghadapi makhluk abadi yang kuat seperti Xing Bai, dia masih mampu mempertahankan ekspresi tenangnya bahkan jika gunung tai runtuh di depannya. Sekte tertinggi. Kami tidak tertarik saat ini, saya baru saja menerima pesan dari pelindung Bai Li ini, dan secara khusus datang ke sini dari Charefree Palace untuk memberikan dukungan. Istana Charefree telah menjadi sekutu dengan sekte pencarian abadi, jadi urusan sekte tertinggi tentu saja adalah urusan istana Charefree saya. Kata Xin Bai. Mendengar itu, Su Liu Luo tidak berbicara lagi. Dia menoleh untuk melihat Su Yun yang tidak sadarkan diri, dan berkata dengan acuh-ta'acuh setelah beberapa saat, sekarang, semua orang bisa pergi, kecuali Anda ingin bergabung dengan sekte tertinggi, jika tidak, mohon jangan menginjakan kaki di tanah suci ini. Kamu, Xin Bai marah. Namun, dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantahnya. Dia pernah mendengar tentang orang-orang gila ini sebelumnya, dan mereka tidak bisa diperlakukan seperti orang normal. Dalam hati mereka, mereka hanya memikirkan tentang apa yang disebut dao ilahi tertinggi, dan siapapun yang tidak percaya pada dao ilahi tertinggi adalah orang yang kotor dan bodoh yang perlu diselamatkan. Apakah kamu ingin menyelamatkan penjaga Bai atau tidak? Jika kamu menggunakan harta ajaib ini, kamu pasti akan membunuhnya. Setelah beberapa saat, Xin Bai mengatakan ini. Su Liu Luo tetap diam. Melihat wajah Su Yun yang semakin pucat, ekspresinya menjadi aneh, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Akhirnya, keluar. Suara Su Liu Luo terdengar lagi. Itu sangat tegas, dan tidak ada ruang untuk penolakan. Xin Bai membeku. Jika bahkan cara ilahi tidak bisa menyelamatkannya, lalu apalagi di dunia ini yang bisa menyelamatkannya. Saya percaya pada dao ilahi tertinggi, dan percaya bahwa itu pasti bisa menyelamatkan murid yang sale ini. Aku akan membawanya ke jalan yang benar, dan menuju kebahagiaan tertinggi. Jadi, keluarlah, orang bodoh, segera tinggalkan tempat ini. Dia berbisik. Suaranya masih acu-ta'acu, tapi dia sudah menundukkan kepalanya. Xin Bai sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia dengan keras mengayunkan tangannya dan berkata dengan marah, kamu hanya menggunakan hidupnya sebagai lelucon. Bagus, karena kamu ingin dia mati. Kalau begitu pergi dan lakukan, aku tidak akan menemanimu lagi. Dengan itu, Xin Bai mengayunkan tangannya dan dengan marah meninggalkan sekte tertinggi. Namun, saat dia pergi, dia menyesalinya. Meski dia tahu Su Yun berpura-pura, bagaimana jika sesuatu benar-benar terjadi padanya. Apa yang akan dia lakukan? Hidupnya masih di tangan Su Yun. Dalam kegelisahannya, Xin Bai tidak berani melangkah terlalu jauh dan memimpin sekelompok murid menunggu di luar sekte tertinggi. Su Liu Luo mengusir Xin Bai dan mengambil alat ajaib itu lagi. Dia mengaktifkan Ki mendalam tanpa batas dan mengaktifkannya, lalu perlahan mendekati Su Yun yang terbaring tak sadarkan diri di tanah dengan wajah pucat. Metode penyembuhannya sangat sederhana. Dia menggunakan atribut khusus dari limitless mendalam Ki untuk membersihkan tubuhnya, menyerap semua kotoran dan rasa sakit, dan kemudian menggunakan kekuatan pemulihan penggarap roh untuk menyembuhkan lukanya. Jika Su Yun adalah anggota dari sekte tertinggi dan tubuhnya dipenuhi dengan Ki mendalam tanpa batas, maka Ki ini akan dapat dengan cepat meningkatkan Ki mendalam tanpa batas yang awalnya dia miliki dan menambahkan efek harta sihir, itu akan memungkinkan dia untuk segera pulih ke kondisi puncaknya. Dia ragu-ragu. Meskipun dia sangat yakin bahwa Ki mendalam tanpa batas adalah Ki keselamatan yang sebenarnya, dia tidak mengambil tindakan, karena apa yang disebut Ki keselamatan ini hanya untuk orang-orang dari sekte tertinggi. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui. Dentang-dentang. Tangan Suli Uluo akhirnya terjatuh, alat ajaib itu terlempar ke tanah olehnya, dan Ki mendalam tanpa batas di permukaan juga hilang sepenuhnya. Ketika Su Yun, yang tidak sadarkan diri sepanjang waktu, melihat pemandangan ini, dia terkejut sekaligus bahagia, dan diam-diam menghela nafas lega. Seseorang, ayo. Su Li Uluo memanggil. Seorang murid dari sekte tertinggi dengan cepat berjalan mendekat dan berkata dengan hormat, Tuan Gadis Suci, perintah apa yang Anda miliki? Apakah orang dari Care Free Palace itu masih di sini? Dia masih di luar sekte. Biarkan dia masuk. Su Li Uluo ragu sejenak, lalu berkata, ada yang ingin kukatakan padanya. Iya. Murid itu tidak berpikir terlalu banyak dan segera melarikan diri. Sesaat kemudian, Sing Bai buru-buru masuk. Ketika dia melihat Su Yun masih terbaring aman dan sehat, hatinya akhirnya rileks, dan dia menghela nafas lega. Tuan Gadis Suci, ada apa? Sing Bai menyesuaikan pikirannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Tolong datang dan sembuhkan pelindung Bai. Su Li Uluo menoleh dan menatap Su Yun dengan tenang. Oh, Lord Holy Maiden sudah memikirkannya dengan matang. Sing Bai tidak bisa menahan senyum, jika itu masalahnya, maka itu yang terbaik. Apa yang harus saya lakukan? Hehehe, sederhana saja. Istana Riyangku punya teknik rahasia yang bisa dengan cepat menyembuhkan pelindung Bai, tapi karena itu adalah teknik rahasia, teknik itu tidak akan terungkap. Kuharap Tuan Gadis Suci bisa pergi sebentar, dan mengizinkanku untuk pergi. Menyembuhkan pelindung Bai sendirian. Kata Sing Bai. Mendengar itu, Su Li Uluo langsung berdiri dan pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sing Bai berbalik dan mengawasinya pergi, sampai dia keluar dari area patung emas, lalu berjalan menuju Su Yun yang terbaring di tanah. Dia pergi. Begitu Sing Bai mendekat, Su Yun membuka matanya dan berkata. Sing Bai terkejut sesaat, lalu segera menangkupkan tinjunya, ayo pergi. Kali ini, sulit bagimu, Hallmaster Sing. Kata Su Yun. Saya tidak berani, saya tidak berani. Metode guru menantang surga, masalah kecil ini tidak sulit bagi guru. Saya hanya bekerja sama, Sing Bai berkata dengan hormat. Su Yun tidak mengatakan apa-apa, dia berdiri, menepuk-nepuk debu dari tubuhnya, dan berpikir sejenak. Tidak ada yang penting kali ini, kamu bisa pergi bersama anak buahmu nanti. Kata Su Yun. Ya Tuan. Sekte tertinggi juga dapat dianggap sebagai kekuatan, tetapi karena prinsip sekte tertinggi, ia memiliki banyak musuh. Saya harap istana carefree Anda dapat lebih memperhatikan selama periode waktu ini, dan membuat orang mengawasinya. Jika ada yang jika tidak datang ke sekte tertinggi untuk menimbulkan masalah, Anda dapat mengirim orang untuk menengahi. Kata Su Yun. Kata Su Yun. Mendengar itu, Sing Bai mengerti maksud Su Yun, yang disebut mediasi, hanya mengandalkan kekuatan, tapi karena Su Yun sudah mengatakan itu, dia tidak berani menolak, dan langsung setuju. Mereka berdua tinggal selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, lalu Sing Bai pergi. Su Yun kembali berbaring di tanah dan menutup matanya. Tidak lama kemudian, Su Liu Luo masuk. Dia mengangkat langkah teratai dan berjalan dengan lembut, tapi Su Yun bisa merasakan beban di hatinya dari suara langkah teratai yang mengetuk tanah. Dia menyerah menggunakan ki mendalam tanpa batas untuk mengobati luka-luka Su Yun. Ini sendiri adalah bentuk pertanyaan terhadap Dao Ilahi tertinggi. Dia tidak terus percaya pada keyakinannya, tetapi memilih untuk percaya pada rasionalitasnya. Ini adalah situasi setelah hatinya terbuka. Tindakan Su Yun, menyebabkan keadaan pikirannya sedikit mengendur, bahkan mungkin dia sendiri tidak menyadari bahwa sudah ada masalah dengan keyakinannya. Faktanya, sejak sekte tertinggi dihancurkan, telah terjadi masalah dengan kondisi mental setiap orang di sekte tertinggi. Awalnya, di dalam hati mereka, sekte tertinggi seharusnya tak terkalahkan, penguasa para raja, tapi sekte tertinggi telah dihancurkan. Tuan sekte tertinggi telah terbunuh, dan banyak murid dari sekte tertinggi telah hilang. Masalah ini memiliki dampak yang tak tertahankan pada iman mereka, dan banyak orang percaya tidak dapat menerima kenyataan ini. Meskipun Suli Uluo adalah gadis suci dari sekte tertinggi, dia hanyalah seorang wanita muda yang mengandalkan keyakinannya untuk hidup sampai sekarang. Serangkaian tindakan Suyun sekali lagi memberikan pukulan yang sangat menakutkan baginya, dan hatinya yang disegel oleh Dao Dewa tertinggi akhirnya meleleh sedikit. Dao Ilahi tertinggi. Apakah ia benar-benar maha kuasa dan tak terkalahkan di dunia? Dia mulai bingung. Jika dia benar-benar tak terkalahkan, mengapa dia tidak berdaya melawan makhluk abadi hari ini? Jika dia benar-benar tak terkalahkan, mengapa dia tidak bisa menyelamatkan satu orang pun? Dia menjadi ragu dan takut. Sesuatu yang selama ini dia pertahankan tiba-tiba diragukan, menyebabkan semangatnya sedikit runtuh. Tubuh halusnya juga mulai sedikit gemetar. Dia berdiri di samping Suyun dan menata pria yang wajahnya masih pucat. Entah kenapa, dia tiba-tiba ingin melarikan diri dari semua ini. Apa yang salah denganmu? Saat ini, suara serak datang dari samping. Dia mendonga dan menyadari bahwa orang yang berbicara adalah Suyun. Dia mencoba yang terbaik untuk membuka matanya dan melihat gadis muda di sampingnya. Kamu sudah bangun, suaranya bergetar. Apa kamu baik-baik saja? Bagus kalau kamu baik-baik saja. Apakah kamu menyelamatkanku? Itu adalah Tuhan yang maha asa. Tidak, tidak. Dia menggigit bibir bawahnya, tetapi mengucapkan kata-kata itu. Namun, saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia langsung jatuh ke tanah tanpa daya, hampir pingsan. Melihat itu, Suyun menjadi pucat karena ketakutan, dia langsung berdiri dan memeluk Su Liu Luo. Liu Luo, ada apa denganmu? Apa kamu baik-baik saja? Wajah Su Liu Luo yang awalnya sedikit kemerahan segera berubah pucat pasi, napasnya juga menjadi lemah, dan matanya yang seterang bintang sudah redup dan tak bernyawa. Bagi seseorang yang tiba-tiba menjadi orang sekarat, perpaduan semacam ini tidak bisa diterima. 975 Perubahan mendadak Su Liu Luo hampir membuat Suyun kehilangan jiwanya, dia dengan cemas memeluk Su Liu Luo, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Su Liu Luo tersentak lemah, seluruh tubuhnya tidak memiliki kekuatan sedikitpun, dia seperti bunga yang akan layu, perlahan layu di pelukan Suyun. Seluruh tubuh Suyun mulai bergetar, melihat orang di pelukannya, dia merasa akan menjadi gila. Liu Luo, Liu Luo, jangan membuatku takut, ada apa denganmu? Jangan membuatku takut, dia berteriak di bagian atas paru-parunya. Namun, Su Liu Luo tidak menjadi lebih baik. Dia setengah membuka matanya dan dengan lembut menatap Suyun, bibirnya yang perlahan mengering bergerak beberapa kali, seolah dia ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada satu katapun yang keluar dari mulutnya. Mengapa ini terjadi? Suyun benar-benar bingung. Kesenjangan iman Suyun, kamu harus memikirkan cara untuk mengalihkan perhatiannya, atau kesenjangan iman di lubuk hatinya akan semakin besar, dan kemudian akan runtuh. Begitu keyakinannya runtuh, dia akan segera mati. Saat itu, suara Ling Qingyu keluar dari benak Suyun. Iman runtuh, Suyun terkejut. Itu benar. Ling Qingyu berkata dengan sangat serius, ketika orang hidup di dunia ini, tidak peduli apakah itu makhluk tingkat rendah atau orang tingkat tertinggi, mereka semua memiliki semacam keyakinan. Beberapa percaya pada Tuhan, beberapa percaya pada manusia, beberapa percaya pada orang lain, beberapa percaya pada diri mereka sendiri, tidak peduli siapa itu, mereka semua memiliki keyakinan yang tak terkatakan, sama seperti Anda, Suyun. Anda hanya percaya pada diri sendiri, dan Anda selalu bersikeras bahwa Anda bisa menciptakan keajaiban dan mengubah segalanya. Ketika saatnya tiba di mana Anda bahkan tidak percaya pada diri sendiri, pada saat itu, Anda sebenarnya tidak jauh dari kematian, dan yang diyakini Suli Uluo bukanlah dirinya sendiri, juga bukan hal lain, tetapi apa yang disebut Dao Ilahi Tertinggi. Namun, apa yang terjadi hari ini membuatnya meragukan Dao Ilahi Tertinggi, jadi ada celah dalam keyakinannya, dan pikirannya pasti sedang kacau saat ini, dan ada kemungkinan celah ini akan meluas. Anda harus menghentikannya dari berpikir tentang Dao Ilahi Tertinggi, atau celah itu akan tumbuh semakin besar, dan begitu runtuh, dia akan kehilangan keinginan untuk hidup. Pada saat itu, bahkan jika tidak ada yang membunuhnya, dia akan mati sendiri, dan bahkan Dewa Emas Luo Agung tidak akan bisa menyelamatkannya. Mendengar itu, mata Suyun bergetar. Dari semua makhluk di dunia ini, siapa yang tidak memiliki apa yang disebut kepercayaan dan pilar spiritual? Dia memandang Su Li Uluo yang wajahnya semakin pucat, matanya hampir tertutup, dan mengertakkan gigi. Apa yang harus saya lakukan? Alikan perhatiannya. Dia telah benar-benar jatuh ke dalam pemikiran melingkar. Pikiran melingkar ini akan menyebabkan kesenjangan antara keyakinannya semakin lebar. Sekarang, Anda harus menariknya keluar dari lingkaran pemikiran ini. Bagaimana cara menariknya? Suyun sama sekali tidak memahami kata-kata Ling King Yu, menambahkan betapa mendesaknya situasi, seluruh dirinya menjadi gelisah, dan telah lama kehilangan rasionalitasnya. Bagaimana? Lihat dirimu? Kenapa dia seperti ini? Apa yang dia pedulikan sekarang? Pikirkan baik-baik, pasti ada hal lain yang menariknya, kita tidak bisa membiarkan dia terus seperti ini. Ling King Yu berteriak. Mendengar itu, Suyun benar-benar bingung. Tapi pada saat itu, tangan Su Liu Luo yang seharusnya menggenggam lengan Suyun sudah mengendur, dan terkulai tanpa daya. Suyun bisa merasakan napasnya semakin lemah. Saya tidak bisa ragu lagi. Mata Suyun berkedip, pikirannya berpikir cepat. Mengapa Liu Luo menjadi seperti ini? Benar. Dia tidak berani menggunakan key mendalam tanpa batas untuk menyembuhkan saya, dia takut menggunakan key ini akan menyebabkan luka saya, atau bahkan menyebabkan saya mati. Dia peduli padaku. Apakah rangkaian tindakan yang aku lakukan terhadapnya akhirnya membuatnya memiliki kesan yang baik terhadapku? Hati Suyun tiba-tiba menjadi rumit. Dia melihat wajah Su Liu Luo yang indah namun pucat, dan setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan mencium bibir kering Su Liu Luo. Mulut besarnya tercetak di mulut kecil yang lembut itu, dan sedikit key yang dalam meresap ke dalam bibirnya. Tubuh halus Su Liu Luo bergetar sedikit, matanya yang semula tertutup terbuka sedikit, dan menatap Suyun dengan ekspresi bingung dan aneh. Saat Suyun melihat penampilan Liu Luo, dia langsung sangat gembira. Saat ini, dia tidak merasa bersalah karena menghujat adiknya, dia hanya memiliki keinginan untuk menyelamatkan adiknya. Dia menundukkan kepalanya lagi dan menempelkan bibirnya ke bibirnya. Di saat yang sama, dia mengambil satu langkah ke depan dan menggunakan lidahnya untuk langsung memasuki mulut harum cendana. Su Liu Luo sepenuhnya dalam keadaan pasif. Mata Su Liu Luo setengah terbuka, dan dia menatap Suyun dengan bingung, keraguan dan kebingungan di matanya sangat jelas. Hei, hei, Suyun! Apa yang sedang kamu lakukan? Ini bukan cara untuk mengalihkan perhatiannya. Ling Qingyu yang berada di dalam sarung pedang berteriak dengan malu-malu dan marah. Namun saat ini, kata-katanya tidak berguna melawan Suyun, karena tindakan Suyun efektif melawan Su Liu Luo, dan itu sudah cukup. Meskipun Su Liu Luo adalah perawan suci dari sekte tertinggi dan tidak melakukan kontak dengan masalah antara pria dan wanita, bukan berarti dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Segera, tangan kecilnya yang awalnya tidak berdaya mendapatkan kembali kekuatan dari suatu tempat, dan langsung mengangkatnya, menekan dada Suyun, mencoba yang terbaik untuk mendorongnya menjauh. Kamu, apa yang kamu lakukan? Su Liu Luo menoleh dan berkata dengan marah. Meskipun suaranya lembut dan ringan, tidak ada yang bisa mendengar kemarahan di dalamnya. Suyun mengangkat kepalanya dan menatap orang di depannya. Kulit aslinya yang pucat dan menakutkan akhirnya membaik sedikit, dan dia tidak bisa menahan senyumnya. Liu Luo, apakah kamu merasa lebih baik? Apa yang kamu bicarakan? Dia menarik nafas dalam-dalam, ingin mempertahankan postur acuh-ta'acuh seperti biasanya, tetapi karena alasan tertentu, sulit untuk mempertahankannya. Jantungnya berdebar kencang, seluruh tubuhnya gemetar hebat, dan tubuhnya panas membara. Dia belum pernah mengalami perasaan ini sebelumnya. Liu Luo, aku tidak tahu bagaimana cara memberitahumu, tapi aku ingin memberitahumu. Aku menyukaimu. Su Yun menahan ketidaknyamanan dan kecanggungan di hatinya, dan tanpa malu-malu berkata. Di antara yang abadi, dia mungkin satu-satunya yang akan mengaku kepada adiknya seperti ini, kan? Namun, jika dia tidak mengambil kesempatan ini untuk merebut hati Su Liu Luo, maka Su Yun tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menariknya keluar dari kolam yang dalam dari Dao Dewa Tertinggi. Dengan mengatakan itu, Su Liu Luo tertegun. Setelah beberapa lama, dia sadar kembali dan menatap Su Yun dengan bingung. Apa maksudmu dengan suka? Apa yang kamu suka dari saya? Menyukai adalah cinta, menyukai segala sesuatu tentangmu, mencintai segala sesuatu tentangmu. Kau mencintai saya, terus. Aku bisa melakukan apapun yang aku butuhkan. Mungkin itu tidak berpengaruh, tapi aku masih bisa mengubah dunia untukmu. Su Yun berkata dengan suara rendah. Su Liu Luo memandang Su Yun dengan bingung, matanya yang cerah dan gemerlap dipenuhi dengan cahaya yang membingungkan. Dia tidak mengerti arti kata-kata Su Yun, karena dia tidak pernah tahu apa itu cinta. Namun, emosi dilubuk hatinya secara tidak sengaja ditarik keluar oleh Su Yun. Sebelum dia bergabung dengan sekte tertinggi, dia masih memiliki segalanya, dia masih memiliki keluarga dan persahabatan. Perasaan yang telah lama tersegel ini, dalam pengakuan Su Yun yang tiba-tiba, mengalir keluar sedikit demi sedikit seperti jam pasir. Mungkin bahkan Su Yun tidak menyangka bahwa apa yang disebut pengakuan itu akan memiliki efek yang begitu ajaib. Dia dengan lembut mendorong Su Yun menjauh dan berdiri. Setelah beberapa lama, dia membuka matanya lagi, menoleh sedikit, dan berkata dengan lembut, Pelindung Bai, aku tahu niatmu, tapi aku masih anggota dari sekte tertinggi, anggota dari sekte tertinggi, dan aku akan melakukannya. Hanya hidup untuk dao ilahi tertinggi. Selain itu, saya tidak akan memikirkan hal lain. Anda. Anda harus pergi dulu, tinggalkan tempat ini dan kembali ke sekte pencarian abadi Anda. Pergi. Saya mau kemana? Saya telah memutuskan untuk bergabung dengan sekte tertinggi, hanya untuk Anda. Su Yun berkata dengan serius. Dia tidak bisa membiarkan hati Su Li Uluo kembali ke sekte tertinggi. Tapi kamu. Kamu tidak benar-benar setia pada sekte tertinggi. Su Li Uluo ragu-ragu sejenak, lalu berkata. Yang mengejutkan adalah ketika dia mengucapkan kata-kata itu, itu sangat berat. Ini adalah akibat dari kegoyahan iman. Su Yun sudah mengerti apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Pertama, dia harus menghancurkan keyakinan Su Li Uluo pada sekte tertinggi, dan kedua, dia harus membangun keyakinan baru untuknya. Bahkan jika dia harus bergantung padanya, itu akan baik-baik saja, setidaknya itu akan lebih baik daripada dia terus seperti ini. Key mendalam yang tak terbatas tidak dapat diolah lagi, jika tidak, itu hanya akan menyebabkan kehancurannya sendiri. Su Li Uluo ingin mengatakan sesuatu, tapi melihat mata Su Yun yang bertekad, dia akhirnya memilih untuk menyerah. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan acuh tak acuh, karena kamu ingin tinggal di sekte tertinggi, maka tetaplah di sini. Dengan itu, dia berdiri dan pergi. Li Uluo, kamu mau ke mana? Su Yun bertanya. Kultivasi yang tenang, pikiranku sedang kacau sekarang. Su Li Uluo berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, Su Yun menjadi khawatir, gadis ini, mungkinkah dia ingin mengolah key mendalam tanpa batas lagi? Jika dia terus seperti ini, situasinya hanya akan semakin buruk. Dengan kultivasi dan alamnya, key mendalam tanpa batas ini hampir mencapai puncaknya. Kecepatan kultivasi dunia abadi lebih dari sepuluh kali atau bahkan puluhan kali lebih cepat daripada dunia bela diri tertinggi, dan kecepatan kultivasinya dari dunia bela diri tanpa batas. Mendalam key juga sangat cepat, jika dia terus seperti ini, ada kemungkinan dia menderita serangan balik kapan saja, dan menambahkan bahwa keadaan pikirannya saat ini berantakan, kemungkinan dia menderita serangan balik bahkan lebih tinggi. Ling Qingyu terbang keluar dari sarung pedangnya, menatap wajah Su Yun yang dipenuhi kekhawatiran, dan berkata, Saya mengerti, tapi dalam waktu singkat, kita tidak bisa membiarkan keyakinan Liu Luo runtuh terlalu cepat, atau dia juga akan runtuh. Karena itu masalahnya, kenapa kamu tidak lebih kejam dan menggunakan metode yang lebih langsung? Metode yang lebih langsung? Su Yun terkejut, metode apa? Lumpuhkan kultivasinya, Ling Qingyu berkata dengan suara rendah. Terima kasih telah menonton!